Al-Fatihah Al-Fatihah Saya dilahirkan oleh seorang ibu Yang sangat tangguh Yang bernama Ibu Haji Rafia Akhir Yang berjuang sangat luar biasa Dengan tenaga Keringat, darah, air mata Dengan pendidikan yang sangat luar biasa Perhatian yang sangat tinggi Sehingga bisa melahirkan putra dan putri Yang sejauh saya ketahui Cukup tangguh untuk menjalani Tantangan-tantangan kehidupan Sampai dengan masa kini Saya sekolah dari mulai TK Di TK Bayangkara Di Cekek, Karaton Dan Alhamdulillah mendapatkan pendidikan diri Yang cukup baik Diajar oleh guru-guru yang sangat perhatian Ada Ibu Elin Dan guru-guru yang lain Dan mendapatkan predikat sebagai siswa terbaik Saat itu Saya masih ingat mengenakan baju polisi Warna coklat pada saat itu Kemudian masuk ke SD Di SD Karaton 3 Pandeglang Biasanya Ibu saya punya visi Kami dari kelas 1 sampai 3 Di SD Karaton 3 Karena Ibu mengajar di sana Kemudian dari kelas 4, 5 dan 6 Kami dipindahkan ke SD 3 Pandeglang Supaya mendapatkan pengalaman dan pengawasan lebih luas Ya khususnya Barangkali ketidakadaan Ibu Nda mengajar di tempat itu Akan membuat kami lebih terbiasa dan beradaptasi Dengan lingkungan tanpa pengawasan orang tua secara langsung Selanjutnya kami menempuh pendidikan di Kondok Pusantin Doarkom Muhammadiyah Garut Setingkat dari Tanawiyah sampai dengan Aliyah Dan ini satu hal yang sangat menarik Karena saya lahir Di lingkungan Nahdlatul Udama Kemudian sekolah Berlanjut ke Muhammadiyah Dan nanti yang paling menarik setelah Atau saat masa-masa Sedang belajar itu dan libur Saya berda'wah di lingkungan Dewan Da'wah Karena memang lingkungan keluarga kami Berasal dari lingkungan yang sangat menarik Sebagian besar beraktifitas di Ormas Islam Ada yang di Nahdlatul Ulama Ada yang di Muhammadiyah Ada juga yang di Dewan Da'wah Bahkan nanti ada relasi juga ke Persis atau Persatuan Islam Yang kemudian pada akhirnya Berkumpul di Madis Ulama Indonesia Saya selesai Di tahun 2003 Di pondok pesantren.com Juga mendapatkan prestasi Sebagai pesanti terbaik pada saat itu Alhamdulillah bisa dipertahankan Dari TK Kemudian SD Sampai juga dengan lulus pesantren Seringkat SMA Lalu Saya mencoba untuk melanjutkan study Ke Timur Tengah Mengajukan Kemudian Pohonan untuk melanjutkan study Di Madinah Al-Munawwara Namun terjadi sebelumnya Bom Bali Sehingga kuota asalnya ditutup Dan Alhamdulillah Saya diterima di Fakultas Terasat Islam Biawal Arab FDI dikenal Yang salah satu fakultas khusus Yang bekerjasama dengan Cairo Al-Azhar Mesir Bertempat di Winsharif Diatullah Jakarta Dua tahun saya belajar Kemudian Berlanjut ke Tripoli Libya Mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Arab Ini saya ambil Bukan karena Sekedar ingin belajar bahasa Tapi memang Rasa cinta Saya terhadap Al-Quran Yang sangat tinggi Saya ingin Mengetahui Isi kandungan Al-Quran Dapat mencintai Al-Quran Lebih dalam Mengamalkannya Dan berbagi Dengan lingkungan sekitaran Baik di Indonesia Ataupun di luar Indonesia Ini yang menjadikan Saya ingin mendalami Bahasa Arab Lebih jauh Untuk bisa memahami Dan mengajarkan Isi Al-Quran Dalam kehidupan Kemudian di Tripoli Alhamdulillah Saya belajar Cukup serius Dan Juga mengikuti Beberapa talafi Berhadap Masyayikh Guru-guru Tokoh-tokoh Ulama dunia Saya belajar Tafsir Di Al-Azhar Bersama Sheikh Muhammad Kalau itu Beliau masih hidup Saya juga mencoba Untuk belajar fikir Dari Sheikh Wahba Zuhairi Dan mengambil Talafi Al-Quran Dari Sheikh Dukali Sheikh Ali Al-Libi Sheikh Ali Al-Tanzani Dari Riwayat-riwayat yang berbeda Alhamdulillah Saya selesai Kemudian S1 Di Tripoli Dan berlanjut Kepada S2 Mengambil Julusan yang sama Linear Dan mengembangkan Itu dalam konteks Da'wah Dan saat terjadi Revolusi Di Nibia Kemudian Saya kembali ke Indonesia Dan melengkapi Magister Pada jurusan Pendidikan dan Bahasa Arab Di Sunan Gunung Jati Di Bandung Alhamdulillah Aktivitas da'wah Kemudian berlanjut Sepulang dari Tripoli Kita berusaha Mewujudkan visi-visi Masa depan Bagaimana Dengan Apa yang Allah titipkan Kepada kita Pertama Bisa Meluaskan Wawasan keislaman Mengenalkan Islam Yang lebih luas Mengenalkan Keindahan Islam Mengenalkan Komprehensifitas Ajaran Islam Dalam kehidupan Baik di Indonesia Ataupun di luar Indonesia Dan yang lebih penting Daripada itu Saya ingin Bagaimana kemudian Apa yang saya dapatkan Bisa berkontribusi Positif Bagi Tempat yang saya pijak Negeri yang saya cintai Yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Saya sangat mencintai Negara saya Sangat mencintai Bangsa saya Karena itu Kemudian saya berusaha Membuat sebuah visi Kedepan Bagaimana Kalau ulama dulu Kemudian Menginisiasi Nilai keislaman Untuk membidani Kelahiran Negara Republik Indonesia Maka Ulama kini Saya berfikir Visi lebih jauh Bagaimana Mengambil spirit Di masa lalu Untuk menghadirkan Kemajuan Kesejahteraan Dan kemakmuran Bagi negara Kesatuan Republik Indonesia Maka diantaranya Saya membuat Quantum Akhiran Institute Yang dengan itu Saya mengenalkan Beberapa hal Kepada masyarakat Pertama Memberikan Luasan keislaman Yang luas Sehingga Masyarakat bisa Mengetahui Komprehensivitas Sanjaran Islam Dan meminimalisir Konflik-konflik Yang sering terjadi Di masyarakat Akibat perbedaan Pandangan-pandangan Sekeh Ataupun yang lain Kita turunkan Semua referensinya Kita berikan Pemahaman Dan kita tampilkan Cara baru Barangkali dalam Penyampaian Tausia atau pengajaran Tidak hanya Sebatas pada monolog Kita berikan referensi Dengan dasar tulisan Membiasakan Untuk memahami Sehingga dengan itu Barangkali selain meningkat Pawasan Juga terlahir kehusuan Dalam peningkatan ibadah Kemudian Dari situ Kita coba Semarakan Dan aktualisasikan Dan nilai-nilai Al-Quran Dalam kehidupan Kita membawa Spirit yang kita kenal Dengan Al-Quran Sunnah solution Ya Menghadirkan solusi Dari nilai Al-Quran Dan hadith-hadith Satu-satunya Sunnah Nabi Muhammad Maka kita kemudian Membuat sebuah sistem Untuk mengenalkan Al-Quran Kemudian juga mendalami Isi kandungan Al-Quran Lewat kelas-kelas Al-Quran Di kelas itu Kemudian dibahas Al-Quran Sebagai passion kehidupan Ada kelas dunia usaha Kelas dokter Kelas pelajar Kelas ilmuwan Sehingga Spirit Al-Quran Bisa diterapkan Dalam kehidupan yang nyata Ada juga nanti Kelas penghafal Alhamdulillah Allah berikan Sebuah jalan Untuk menghafal Al-Quran 30 juz Dalam 30 hari Dan Alhamdulillah Ada yang menghatamkan Dalam 15 hari 16 hari 18 hari 24 hari Al-Quran 30 juz Dan spirit ini Kita kumpulkan Dalam satu divisi Bernama At-Taisir Learning Center Dan diantara itu Yang Coba kita lakukan juga Bagaimana kemudian Menyampaikan risalah Risalah Islam Sehingga diterima Dengan baik oleh masyarakat Yaitu Salah satunya Kita mengkampanye kan Nilai kedamaian Islam Nilai persahabatan Dalam Islam Dan nilai Kerukunan Dalam Al-Quran dan Sunnah Sehingga kesan-kesan Islam Saat ini Yang dikesankan Dalam tanda petik Islam Identik dengan Radikalisme Terorisme Nah itu Bisa kita kikis Dan kita tampilkan Yang sebaliknya Yang sesuai dengan Tuntunan yang nyata Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Kurang lebih itu yang Saya kerjakan saat ini Dan ide-ide tadi Tidak hanya dituangkan Dalam bentuk Cerama Pelatihan Tapi kami tuliskan juga Dari beberapa buku-buku Yang kurang lebih Sampai saat ini Ada Ada 15 buku yang sudah Saya tulis Ya di luar Tentunya Karya tulis ilmiah Atau makalah-makalah Yang tersebar Yang pernah kami Kemudian Tuliskan Ya ada yang berbentuk Bahasa Arab Juga bahasa Indonesia Dan saya permohon Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun yang kemudian Bisa saya capai Itu bisa bermanfaat Ya menghadirkan Ampunan Allah Dan khususnya Memberikan pahala Kepada Ayah dan Ibu ndak saya khususnya Yang telah banyak berjuang Untuk mendidik anak-anaknya Semoga Allah Muliakan keduanya Rahmati keduanya Dan Menyatukan Kami dan keluarga Serta orang-orang Tercinta Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala Bersama Rasulullah S.W.T Ya terima kasih Dan Sebagai penutup Saya Sudah menikah Alhamdulillah Istri yang Sangat setia Istri yang sangat cantik Istri yang sangat Luar biasa Gigi dalam berjuang Ustazah Sufaira Dan dikaruniai kami Tiga orang anak Muhammad Hamilul Quran Saya berharap Dia menjadi seorang Yang cinta dengan Al-Quran Dan mengamalkannya Yang kedua Perempuan Amelia Habibatul Mustafa Amelia Yang saya harapkan Habibatul Mustafa Menjadi Kekasihnya Rasulullah S.W.T Yang kedua ini Saya harapkan Menjadi penguat Untuk sunnahnya Dan yang ketiga Muhammad Abdullah Amali Seorang yang saya harapkan Mengumpulkan Dua deli dari Al-Quran Dan sunnah tadi Dan menjadi pejuang Dalam kehidupan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!